indah sekali saudara-saudara wadidaw guys, jalannya itu loh, kita ke hutan dulu sumpah kalau malam, ih ngeri waduh, bismillah aja lah tapi asli, kita perasaan pernah kesini sebelumnya kok bisa ya? tapi gak tau deh, ini hutan ini kita baru jam limaan tapi disini lebih 10 menit kurang lebih, sengaja kita percepat jamnya biar terlalu ngaret tapi asli, perasaan pernah kesini cuma gak tau, kalau misalkan kita lewat maghrib aja tapi gelap banget bismillah asli guys, ini kok jalannya beda banget ya ini jarang rumah jalannya guys, aduh banyak yang begini ini guys, aduh sekali menemukan rumah, tapi kayaknya kosong rumahnya aduh, lihat disana ada pemukiman guys mudah-mudahan segera sampai ya Allah ini dimana ya Allah tolong ya Allah ini guys jalannya ya Allah bismillahirrahmanirrahim ya Allah Pak Runtun Pak Runtun Pak Runtun ini gak tau nih tracknya tuh kayak gitu tuh halo akbar nah nah sendirian di gunung tapi jalannya sih bagus cuman yang jadi masalah saya gak tau ini dimana nah tuh guys kalau pemandangannya indah nih wuh guys par jantung Kepupaten Majalengka wuh ini kayak rumah-rumah gak disinggahin gitu ya sebanyak rumah-rumah yang gak ada penduduknya wow tuh ini masjid aja gak ada ininya ini gak ada penduduknya jadi oh ini yang dikatakan di Youtube Dara Majalengka ada satu desa yang gak ada penduduknya gitu ya tapi herannya ini sekarang jalannya bagus bismillah waduh guys waduh guys ini di daerah lawang angin katanya ah ya Allah jalurnya ngeri-ngeri sedap tuh ya kita minta tolong aja sama Allah sumpah guys terus deg-deg ser banget ya yang jadi masalahnya kan barusan pas di tempat yang sepi di belakang tadi yang banyak pines itu banyak banyak orang ada orang bukan banyak sih empat orang lah dan dua motor eh tiga motor nah itu yang satu motor itu agak ngejar sedikit aduh untung aja udah ketemu nih agak rumah-rumah kayak gini nih kalau satu-satu sih kayaknya gak masalah ya itu momen paling itunya barusan momen paling mendebarkannya aduh bener itu kurang lebih sekitar lima kiloan lah itu panjangnya tadinya mau saya rekam cuman kalau saya gak ngebut bahaya juga gitu kan kalau sambil ngerekam bahaya jadi lebih baik eh saya simpen dulu kameranya biar fokus cekir dulu aduh cuman asli ini dada kok kayak spor jantung gitu ya soalnya dari gelagat-gelagatnya itu orang mencurigakan banget mudah-mudahan kan mau jalan yang gitu lagi lah capek ht wey oh udah kelihatan rumah-rumah wow ada maksaboy setelah 200 meter belok tajam ke kanan menuju jalan Cikijing Panjalu jalan Anggeleng Cirahayu aduh Cikijing katanya ke kanan ini keluarnya dari daerah Cikijing Panjalu eh bukan Cikijing Panjalu itu Sukamantri ini aduh asli bos bos deg-degan toko nate diindramayu lain di Cirebon jadi ah kadinya salah ningali ini kota Achan karek nao nih itu Panjalu nage Sukamantri biar mani ngali napa ha itu Panjalu Achan spor jantung biote jalan 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 teti majaleng kak anu ngaliwatan gunung oh anu jelmaik jadi ima humpul weh larungkan ah 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 oh jam 5 gitu ya jam 5 tadi teh Terus saya jalan mau opatan ilmu motor air ada nge-break aku teman tak nyarakan kamu belum ngelepon teh air nama-aman loba batur loba motor loba mobil alhamdulillah guys kalau udah disini mah ngerasa aman lah karena ini udah panjalu uh tadi Maya itulah untung gak ke magriban di jalan itu tadi asli merinding guys pas lewat yang kebon Pines kalau yang kebiasi merindingnya bukan karena apa ya karena hantu atau itu takutnya kan ada orang orang yang jahil itu kan Begala atau apalah nah sementara saya akan sendiri gitu kan yang mereka itu kalau nggak salah enam orang atau blep empat orang lebih atau lima berapa pokoknya tiga motor yang saya lihat tuh ya bukannya buruk sangka ya tapi gimana ya logikanya begini jauh dari rumah-rumah warga nah terus disitu kayak hutan Pines tiba-tiba ada orang nongkrong tanpa sebab nggak jelas mereka nggak ngerokok mereka nggak ngopi kelihatannya tapi cuma nongkrong-nongkrong doang itu pun mereka nggak duduk berdiri berdiri semua gitu berdiri semua dan apa ya pokoknya mencurigakan banget lah orangnya gitu kan ke arah-arah kriminalitas nah begitu sih guys jadi perlu kewaspadaannya makanya tadi sempat tadinya saya mau rekam panjang itu kan lumayan panjang tuh jalur yang ada Pinesnya cuman satu terjal juga jalannya yang kedua saya nggak bisa ngebut kalau kita sambil ngerekam gitu uh kemudian poin yang kedua yang merinding itu nah sesudah dan sebelum pas dan kemudah pas yang ada perumah-rumah warga yang tinggalkan di daerah Majalengka gitu setelah itu pun nah kita naik gunung ini kan apa sih kaleng ini mobil kayak gini kan kekuatannya ini berapa cc cuman 1000 cc ya dikasih tanjakan kayak gitu ngap juga guys makanya waswas itulah mending kalau setelannya oproot gitu kan terus sebelum yang rumah-rumah warga itu yang ditinggalkan itu juga tersama gersang sama kayak apa ya gimana sih perkampungan itu pokoknya yang rumahnya nggak ada orang gitu sama sekali nggak ada orang bangunan pada lapuk bahkan bukan cuman rumahnya aja tempat ibadah kayak mescid gitu pun ya bangunannya udah pada miring kayak abis terkena longsor gitu lah itu 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 emang pernah saya lihat di YouTube tapi asli nggak tahu sih nggak tahu sebelah mana sebelah mananya dan ini pun pertama kalinya saya menginjakan kaki atau pakai jalur Majalengka kuningan Cirebon itu pertama kali saya main disitu ya Indramayu jadi sama sekali sebelumnya nggak tahu dan yang jadi masalahnya saya sendirian guys kalau ada apa-apa kan lepot juga sendirian asli asli terus nggak jarang juga di pinggir-pinggir jalan tadi itu walaupun eh bisa dilewatin mobil itu banyak daerah yang sepi dan ada makam keramatnya gitu bukan waduh dan saya pas begitu lewat jalan sepi tadi punten punten bilang itu kenapa merinding asli merinding jadi satu sisi hal apa ya Aura Aura negatifnya itu kayak kayak ada gitu ya kayak kayak bukan Aura-aura ada manusianya gitu kan satu sisi pas setelah tadi ada lihat orang-orang yang berhenti di pinggir di jalan itu seketika pikiran saya tuh waspada gitu kan kita siap-siaplah jaga-jaga kalau misalkan berani ya kita lawan kalau nggak berani kita langkah seribu itu tadi tuh awalnya kita itu mau buat sinematik-sinematik gitu videonya jadi rencananya kan kita nggak akan ada narasi untuk ngobrol kayak cerita atau apa gitu kan awalnya hanya kita shoot yang indah-indah aja di jalan asik tenang tapi begitu pas apa ya tadi dari daerah Majaleng kayak itu kesini asli guys itu mah nggak nggak dibikin-bikin karena satu jalanannya juga wow banget dan nggak memungkinkan untuk dibikin sinematik karena berpacu dengan adrenalin ya jadi akhirnya kita kayak vlog scary-scary delicious lah pokoknya jadi ngeri-ngeri setelah itu lah pengalaman ini ya satu kalau misalkan pergi ke daerah orang lain ya untuk yang nggak kelihatannya kita permisi dulu yang kedua jangan sampai kemalaman terus yang ketiga pilih rute-rute yang istilahnya lah minima jalur provinsi atau jalur kota kabupaten jangan ngambil jalur yang alternatif gitu kan otomatis kalau alternatif kita dikasih jalan ya yang ini yang kecil-kecil gitu tadi salahnya saya nggak ngambil jalur yang gede yang kekuningan itu pas pulangnya kalau pas berangkatnya ya saya pakai jalan itu pas pulangnya ya kita pengen cepet nyampe kan ya akhirnya boro-boro cepetnya sampai yang ada malah spor jantung terus ini kayak maaf ya sedikit banyak saya percaya nggak percaya sih sebenarnya sama yang itu gitu kan sama yang eh apa ya cuman kok bisa ngerasain gitu ngerasain kayak tuh ini disini lewat sini tuh kayaknya nggak enak banget gitu suasananya jujur aja saya biasa berada waktu kemarin kemarin kita itu eh biasa kadang pulang jam 1 malam jam 2 jam 3 itu sampai rumah cuman kan ya auranya enggak enggak seapa ya enggak semengerikan itu gitu hal seperti itu pernah saya alami ketika saya berangkat ke Yogyakarta itu saya mau bikin vlognya ternyata sampai gak jalan kalau nggak salah itu yang waktu ada acara sepedaan di vlog saya yang tahun 2020 awal kalau nggak salah 2019 itu kejadiannya bulan Desember itu sama mirip-mirip kayak tadi cuman ini yang lebih parah yang barusan asli lebih parah yang barusan terus yang ke daerah Ciwidei sama kayak gitu juga Ciwidei kan saya nggak pakai jalan yang biasa saya pakai jalan alternatif tuh ternyata kiri tebing kanan jurang gitu kan mirip-mirip lah kayak barusan cuman tetap yang ini yang yang ini yang paling menakutkan gitu kan sama juga waktu ketika kita ke Garut ya kita ke Garut jalurnya jalur yang enggak biasa juga sih itu dan dan kenapa Hai yang membuat saya agak sedikit takut itu nih tadi besin-bensinnya enggak diisi lagi gitu guys jadi gimana ya Hah tadi tuh perhitungannya kita udah pas lah karena mungkin tadi juga sempet nyasar ya kita cipali jadi konsumsi BBM lebih boros gitu tadi niatnya yaudahlah kan nanti jadi isinya pas nyampe rumah itu karena saya pikir bakal nyampe lah ke rumah cukup gitu kan Hai pokoknya gitulah ya guys kurang lebih saya masih di jalan nge-sholat maghrib dulu ini udah maghrib jam waktu setempat ya ini kira udah berada di daerah panumbangan Ciamis yang katanya kemarin sempet ada kejadian bis kecelakaan yang nabrak rumah itu loh yang ada meninggalnya tapi saya nggak tahu di sebelah mananya pokoknya daerah sini katanya daerah-daerah sini sih gitu ya mudah-mudahan sampai selamat di rumah dan bisa bercerita jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih selamat petang abone ol